waduh mentel sih ya sontak guys, ketemu lagi kita sama Kianu wesss ya, aku mau makan lagi nih waduh, makanannya apa ini, Kik? kaki nyamuk benar, kaki nyamuk nyamuknya nempelnya di kaki sapi gue serampang, pas gue tarik jadi kaki sapi yang kena kaki sapi ini iya coba ya dimasak apa ya, Kik? ini kalau kayak ini ini udah gak dimasak, udah mateng maksudnya itu masakannya apa dia bukan apa sebutannya? sederhana cuma masak, apa ya kalau bahasa kita ongseng iya, jadi cabai 6, bawang 6 ditumis lah terus pakai kunyit oke ya, ini akhirnya jadi ongseng kaki nyamuk wah tapi ya kan nyamuknya nempelnya nempelnya di sapi iya seperti biasa guys kita udah gak panjang lebar lagi karena kalau kelebaran kesian bapak-bapak, kalau kepanjangan juga kesian ibu-ibu jadi dalam tema ini ya kita menjalani misi untuk kuliner makan dengan kaki sapi ya guys, asli bukan rekayasa atau properti jadi seperti biasa ya kita awali dengan bacaan doa, mudah-mudahan apa yang kita ingin berjalan dengan mulus dan baik itu gimana makannya itu? gue gak pikirin makannya yang gue pikirin ini habis kagak ini kira-kira ini pokoknya dia mau makan dah gue cobain dulu deh ya kalau santanya emang itu habis, berarti santanya enak iya dah, coba saya tahu wow agak pedas itu mah ada cabainya gak ada cabainya iya gak ada yang gak jual ini pelajuritnya dulu kita tembangin pelajuritnya kayak gitu soba ini namanya urat kakin ya? itu rasanya kayak rapi ayat lo kayak ikan cecere gak ada yang lainnya gak ada yang lainnya beda, kalau Ong Seng yang jelas itu masakan dari Cina itu Ong Seng? Ong Seng, Ong Seng oh dari Cina? iya, kenapa itu disebut Cina? sebab tengahnya Ong Seng kalau A sudah dari Sunda ya? iya O dari Jawa? dari Jawa ini kan kalau kandengnya itu kan belum begitu ini, sorry guys gak bisa habis ya karena ini gak empuk lagi ini baru rajanya guys mau diapain itu? diaduk bumbunya biar itu waduh waduh emang takut biar ini takut penyakitnya angin temengkan lagi waduh waduh mentel sih ya? somtak udah kayak pohon petek nih somtak menil kayak gitu lah kemana Cik Inggris itu? bab binton kayak apa yang pelanteng main bola itu? basket ya? bukan, ping pong pekel hahaha waduh 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 buat kamu di unit hahaha bisa juga buat sapu harus nelang gitu ya? waduh 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 itu mah kalo nggedik bahasanya maling hahaha 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 siapain sih mah radianya? kalian ada yang keluar hahaha yuk 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 hmm 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 dari mana dulu ya? nah hanyalah tanya lah hah hmm 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 ya hmm dia daging apa modelnya daging apa kayak apa sih tubuhnya sikil dagingnya sondang kayak sikil 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 orang sikil dari mana Jawa kalau jawa sikil sikil sama-sama kalau rawan itu jerawan seperti gajis jari sapi dari sapi itu rawon kalau tikil ke kulit pasti kalau orang Sunda pawon pawon kalau orang Sunda nyebutnya pawon pawon dapur guys digragut guys sebutnya geragutan paling enak nih nasonya sudah ripe duluan enak ya mantap nikmat lejati kator habis tiga ini tadi buat motor pemanggir gaji mesin udah guys enggak berdaya oke guys misi telah selesai dan saya hanya tidak lupa untuk mengatakan makanlah apa adanya dan jangan makan terlalu berlebihan ingat makanlah sewaktu sehatmu sebelum datang sakitmu oke ya